Intro DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat dengan pendapat tentang permasalahan jaringan listrik di kilometer 110 Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 6 Maret 2020 Rapat hering yang dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur Arvan dihadiri sejumlah pihak Baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak PLN Rayon Sangata, bagian sumber daya alam Pemkap Kutai Timur, serta sejumlah warga Ada pun hasil hering yang disepakati adanya ganti rugi terhadap 161 pohon kelapa sawit milik warga Yang terlintasi jaringan tiang listrik yang rencananya dipasang sepanjang 4 km itu Hal tersebut disampaikan Arvan saat ditemui usai rapat hering Dikatakan baik dari pihak pemerintah maupun warga sepakat dengan adanya ganti rugi sebesar 300 ribu per pohon Jalur listrik yang dilalui ke desa Tepian Barut Tepian Indah itu ada 161 pohon sawit Jadi masyarakat meminta ganti rugi, artinya ganti rugi yang saya kira tadi sependapat saja sepahaman Artinya ganti rugi itu masyarakat tidak menuntut banyak Hanya disepakati tadi kurang lebih 350 ribu satu pohon Sehingga mencari solusi Nah uangnya sekitar 60 juta Ada pun biaya ganti rugi dikatakan Arvan akan dianggarkan di anggaran perubahan oleh Pemkap Kutai Timur Dipastikan dengan adanya kesepakatan tersebut Warga siap menebang pohon kelapa sawit Dan pihak PLN sudah bisa memasang tiang jaringan listrik Arvan juga berharap dengan selesai permasalahan ini PLN sudah bisa bekerja maksimal memasang jaringan listrik di km 106 Sampai km 110 demi kebutuhan listrik warga sekitar Sudah tadi Alhamdulillah ada solusi Saya langsung coordinasi dengan Bapak 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 Bipan Oke nanti dibuang bahся Sehingga pencaman terantuk� Terima kasih Dan bilang tadi pencamannya Kalau memang itu ada jaminan Besok lusa bisa di eksekusi Jadi Alhamdulillah itu ada solusi Mudah-mudahan 106-110 Dalam makhluk dekat bisa menyalah lampunya Seperti itu kalian